Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, dimanapun anda berada Pada kesempatan kali ini, saya akan memutarkan sebuah video yang cukup menarik Dan tentu ini sangat penting ya, untuk kita simak bersama Dan obrolan ini cukup mengejutkan ya Jadi video ini cocoklah untuk kita tonton sampai akhir Kita cerna dari apa yang telah diperbincangkan Jadi ini perbincangan beliau, Yayi Ubayilah dengan Katip PPNU Jadi ini saya rasa sangat penting untuk kita simak sampai akhir Ya, biar tidak panjang lebar, kita intro terlebih dahulu Setelah itu kita simak, kita tonton video yang cukup menarik ini Ya, kita intro dulu Perspektif Kang Saransi itu sebagai pemurus BPNU Desain VK Peradaban yang ingin dibangun di BPNU itu desainnya seperti apa? Selain dengan yang sudah tadi disebutkan itu Saya kira itu tadi juga termasuk dasar-dasar VK Peradaban itu ya Dasar metodologisnya di situ tadi Tapi ada enggak desain akademik yang lain yang dibangun Bagaimana membangun perspektif VK Peradaban dalam perspektif PPNU Jadi itu kan sebenarnya sudah tercermin dalam tagline merawat jagad Dan membangun perspektif VK Peradaban ini ya Ujung-ujungnya yang tagline itu tadi Kita harus merawat jagad Mersantara Dunia Dunia Perawat jagad Dan membangun perspektif Termasuk merawat jagad Termasuk menjaga keseimbangan kosmologi juga ya Dan ekologi Kemudian Membangun peradaban juga terkait dengan Apa Politik internasional Nasional maupun internasional Jadi tidak hanya peradaban menghormati Khabib saja ya Bukan saja Jadi mundur nanti Jadi mundur BPNU BPNU hanya perspektif menghormati Khabib mundur nanti Malah kurang berkah nanti malah Yang dikhawatirkan Kalau hanya perspektif menghormati Khabib Malah kurang berkahnya Kalau berkah harus universal Jadi berkah Berkah itu kan artinya bisa dirasakan semuanya Nilai keberkaan itu kan nilai kemanfaatan Nilai aksiologis Kalau tidak punya dampak kemanfaatan kan Tidak punya nilai keberkaan Implikasi kemanfaatan itulah daripada bentuk Berkah Makanya kalau istilah kita dulu kan itu kan Al-barokah itu Zadatul Khair Tambahnya kebaikan Kalau tidak ada dampak Kebaikan Berarti tidak barokah Tidak barokah Kalau menghormati Khabib itu kan sama dengan menghormati manusia yang lain Perlu Tapi tidak boleh hanya terfokus pada Tidak klan berkalui Menghormati Menghormati nilai kemanusiaan yang lain Kalau menghormati nilai kemanusiaan yang lain Berarti kan tidak berkah Ini dari sisi itu Belum lagi dalam konteks lebih Dalam konteks dunia Itu berarti kan Memang jangan berputar kepada Maka PBNO tidak perlu ikut-ikut campur diskusi nasab Tidak perlu ya Biar dirusi Dirusi kiai tumat Sama kiai-kiai yang ada di masyarakat Kalau saya Tapi PBNO juga tidak perlu membela Habib juga Saya sering menyampaikan Oh itu Tidak perlu dibahas Di bahsul masail tingkat nasional Cukup PCNK Dan itu kan sudah dilakukan Cukup warga negara saja Jadi tidak perlu PBNO bahsul masail kok Bahas sepele Sepele sekali Tapi meskipun sepele harus ada yang bahas Iya harus ada yang bahas Kalau tidak ada yang bahas Nanti kita-kita itu tadi loh Tetap manfaat ya imat Sebagai sebuah bagian kecil Warga Nah itu dulu lama Yang mencoba ikut berbicara itu Iya Tetapi tidak secara keseluruhan PBNO memikirnya yang Mengarah kepada peradaban besar saja Isu nasional dan Internasional saja Atau wakil Umrah Al-Bashari Ismail Mughalbun Iya Realitas perkembangan Peradaban manusia Yang menyeluruh Berbasis Fanatik pada agama Tapi agama yang Membebaskan dan Mencerahkan Betul Makanya sebenarnya Satu sisi Tentang Habib ini Enggak dibahas Enggak enak Nyandungnya rimpet Sambil nguduk Bebekno segala Mau dibahas Terlalu kecil Ya udah diserahkan Personal Ya iman saja Tapi saya kira Ada hikmahnya Ada hikmahnya Jadi Kalau Di sisi lain Memang Untuk Menghentikan Apa Oknum Yang Mengaku Habib Atau memang Habib yang Arogan Atau yang menjadikan Legitimasi Status Cucu Rabi Dengan istilah Habib Yang disana Penuh hegemonik Intervensi Itu menjadi turun Menjadi turun Tapi sebenarnya Keiluman kan Gak ada Bukannya dengan Kenasaban Tapi itu Kekhawatirannya Tapi kalau saya Memang kritik Habib itu Dalam rangka Untuk ini Memastikan Sejarah Yang pertama Yang kedua Ingin membangun Kestaraan masyarakat Memang ada Mungkin Karena Itu sudah menjadi Bagian daripada Kultur kita Di NK Perasaan Tidak enak Itu ya ada Tapi saya Fatihah Untuk Mbah Motemakin Saya Habib Juga Bukan Habib Syed Syed Karena Habib itu Sebenarnya Tidak identik Dengan Syed Cuman Politisasi Para HBF Mengaitkan Habib Dengan Syed Syed Nah itu Yang Memang Bener-bener Keturunan Rasulullah Tapi Tidak Mau Menampakkan Dan Memang Harusnya Begitu Jadi Sebaiknya Keturunan Nabi Itu Tidak Perlu Menampakkan Nasab Agama Islam Ini Yang Dibawa Nabi Ini Bukan Agama Nasab Bahkan Teori Kenasaban Atau Konsep Kenasaban Itu Diantara Konsep Yang Ditentang Nabi Yang Ditentang Nabi Yang Menancapkan Konsep Kenasaban Itu Kan Jahiliah Sebenarnya Dan Itu Betul-betul Dilawan Nabi Sampai Beliau Pidato Di Akhir Pidatonya Kan Sangat Keras Menentang Kenasaban Tapi Saya Tidak Tau Ada Habib Yang Mengaku Cucu Nabi Justru Isunya Isu Kenasaban Wali Songo Paragia Itu Sudah Tepat Cucu Nabi Tapi Tidak Tidak Menampakkan Sebagai Cucu Nabi Bahkan Lebih Mengedepankan Pada Isu Keilmuan Dan Ketakwaan Atau Bahkan Nasab-nasab Itu Hanya Dikasihkan Satu dua Anak Yang lainnya Tidak Dikasihkan Bahkan Ada yang Dibakar Sistilahnya Itu Kansar Media Saya Tidak Punya Catatan Sistilah Dari Mbah Buyut Yang Diholi Padahal Itu Wali Diholi Oleh Masyarakat Gak Perlu Dicari Gak Perlu Dicari Masih Sama Tapi Artinya Memang Catatan Para Luhur Itu Kan Para Wali Songo Dan Zuryah Itu Kan Memang Targetnya Pridumisasi Selamat Tidak Menggunakan Isu Kenas Apa Betul-betul Bahkan Giai-giai Dulu Itu Kalau Anaknya Putranya Gak Ada Yang Bisa Ngaji Sari Mantu Yang Bisa Ngaji Yang Melanjutkan Pesantrenya Malah Menantunya Banyak Pesantren Itu Berarti Kan Konsekuensi Komitmen Keilmuan Dari Para Giai Nahjus Nahjus Lama Betapa Giai-giai Nahjus Lama Lebih Menghadapkan Bilik Ilmi Wattukoh Daripada Nasab Karena Islam Itu Kan Agama Nasab Dan Itu Dari Pidato Nabi Itu Dipegang Ketul Wali Songo Dan Zuryah Makanya Ini Terus Kita Tegaskan Biar Justru Tidak Tidak Berkepanjangan Yang Mengorbankan Anak Cucu Kita Dengan Adanya Pengakuan Habib Sebagai Cucu Nabi Tapi Pidato Dimana Mana Bicara Tentang Nasab Pamer Buku Nasab Berakhlakul Karimah Yang Kontrarisalah Ini Kan Mengecilkan Peradaban Islam Yang Dibangun Oleh Rasulullah Dan Ini Kan Yang Dilanjutkan Oleh BPN Maka BPN Saya Setuju Enggak Enggak Apa Enggak Perlu Terlalu Terlibat Jauh Tentang Kenasakan Ini Cukup Pidato Pidato Reflektif Aja Untuk Iseng Iseng Aja Kemistah Aja Beda Dulu Menganggap Gerakan Yang Mengeritik HB itu Terlalu Berlebihan Dalam Tanda Kupit Akhir Akhir Ini Pidato Dan Publis Mengapresiasi Keilmuan Harus Dibahas Dengan Keilmuan Artinya Mengapresiasi Jadi Ya Iseng Kita Tidak Terlalu Fokus Meskipun Social Media Sangat Serius Menyimak Padahal Mifta Akhir Hanya Reflektif Gesihahya Juga Sebenarnya Gesihahya Itu Mengembalikan Perdebatan Nasab Dengan Mengembalikan Istilah Nutfah Nubwah Itu Sebenarnya Untuk Istilah Zuri Halisong Sebenarnya Ya Karena Nutfah Nubwah Itu kan Hasil Dari Dua Pertemuan Antara Nasab Yang Intisab Dan Rahim Yang Disematkan Pada Seorang Ibu Jadi Ada Silatur Rahmi Ada Silatur Ada Intisab Intisab Bapak Itu Tapi Justru Yang Sering Dibahas Di Dalam Tek-tek Hasanah Klasik Kita Itu Justru Nabi Sendiri Pakai Islah Silatur Rahim Ya Kuan Juga Zuri Tambah Tuhan Mbak Juga Perempuan Sebenarnya Bahkan Jika Secara Real Kita Temukan Yang Jadi Ulama Ulama Besar Rata-ratakan Dari Jalur Perempuan Ya Dari Jalur Laki-laki Malah Jarang Dan Baik Tek Hadis Membuntek Al-Quran Dan Hasanah Aturus Rata-rata Gineologi Itu Disambungkan Dari Dua Pertemuan Ini Sehingga Memang Ia Nasab Bebapak Tapi Rahim Ke Ibu Dari Nasab Dan Rahim Lahir Nusfah Nubwah Ghusyaya Itu Menyebut Nusfah Nubwah Sebenarnya Dalam Kotek Ini Tapi Habib Habib Nusfah Nubwah Seperti Seperti Itu Habib Habib Tidak Akan Berhenti Arogansinya Higimoninya Alhamdulillah Sejak Syed Zulfikar Ke Imat Mengeluarkan Riset Isu Tes DNA Prof. Manahim Ali Dari Kacen Firologi Munculnya Isu Nakubahin Rasional Yang Ternyata Disana Tidak Ditemukan Dan Itu Cukup Membuat Para Habib Kolingdon Kolingdon Dulu sebelum ada ini kan Misu Misu Iki 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 Kasar Begitu Sudah Keterlaluan Keterlaluan Tapi sekarang Udah Enggak Ya Ya Dari PBM Merasakan Kalau Sekarang Udah Santun Santun Yes Diantaranya Memang Habib Habib Yang Atau Oknum Habib Itu Memang Punya Panggung Sendiri Punya Panggung Sendiri Dan Memang Panggungnya Itu Bukan Warga NO Bukan Nantiin Cuman Karena Sekarang Itu Media Sangat Begitu Jadi Meskipun Waktu Waktu Ceramah Itu Tidak Forum Warga Nantiin Tapi Ternyata Juga Diberluaskan Viral Dan sebagainya Akhirnya Pada Tau Nah Sebenarnya Kami Di BPNU Tidak Merasakan Bagaimana Waktu Anulah Diantara Pilpres Pilpres 2014 Sama 2019 Itu Memang Sangat Luar Biasa Terasa Sekali Atau Pilkade DKI Itu Luar Biasa Pengaruh Luar Biasa Mencaci Caci Kiai Sama Seperti Itu Masya Allah Dan Mencacinya Itu Bukan Hanya Di Mimbar Pengajian Atau Tablet Aftar Tapi Juga Di Mimbar Sholat Jum'at Masya Itu Terjadi Pasca Pelkade DKI Itu P3M Kan Punya Riset Mas 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 Punya Riset Serat Apa Kita Riset 100 Masjid Kementerian Dan BUMN Yang Kita Temukan Khotbahnya Itu Radikal Itu 41% Khotbahnya Radikal Nah Itulah Yang Kemudian Di antara Mereka Yang Khotbah itu Ada Habib 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 Itu Itu Banyak Menguasai Masjid Kementerian Dan BUMN Nah Sehingga Kemudianlah Kemenak Itu Setelah Riset P3M Itu Dipublish Dirilis Itu Kan Pemerintah Merespon Di media Sendiri Saya Dan Teman-teman Di BUMN Selalu Menyampaikan Bahwa Ini Apa Namanya Orang-orang Yang Merongrong Negara Itu Sudah Difasilitasi Negara Karena Masjid Kementerian Dan BUMN Itu Asetnya Negara Dari Statement Seperti Itulah Kemudian Pemerintah Merespon Manggil Kementerian Agama Waktu itu Pak Luqman Hakim Saya Budi Kemudian Adalah Program Atau Program Moderasi Beragama Itu Jadi Secara Meskipun Secara Struktural Pengurus Besar BPNU Itu Tidak Terlalu Jauh Atau Melibatkan Diri Dalam Diskursus Kenasapan Secara Personal Dari Pengurus-Pengurus Ini Merasakan Manfaat Ada Banyak Hikmahnya Dari Sisi Paling Tidak Tiga Hikmah Menurut Kang Keisar Miti Sebagai Personal Yang duduk Di Pengurus BPNU Dari Sisi Itu Kan Tadi Habib-habib Yang Arogan Itu Juga Sudah Falling Down Yang Kedua Forum Forum Seperti Itu Misalnya Di Masjid Kementerian Dan BUMN Sekarang Yang Isi Itu Apa Mulai Banyak Teman-teman Dari Kita Sendiri Nah Kalau Kementerian Dan BUMN Itu Biasanya Yang Isi Itu Ya MO Muhammadiyah Atau MUI Nah Itu Seperti Itu Jadi Yang Ketiga Ya Apa Caci Maki Terhadap GIGN Oh Ya Terkurang Jauh Betul Itu Hikmahnya Banyak Saya Kira Saya Itu Sebenarnya Yang Paling Tersinggung Dari Sikap Habak Itu Saat Gustur Caci Caci Masya Allah Saya Itu Ya Allah Merinding Saya Kok Bisa Guru Besar Saya Digitukan Kalau Boleh Memukul Orang Saya Pukul Terus Yang Kedua Ketika Gedung Bepian Digutuk Itu Betul Saya Saya Sempat Berpikir Andekan Saya Masih Muda Pada Saat Gedung PBM Digeruduk Saya Pasti Akan Datang Dan Monek Saya Hajar Mereka Tapi Sebenarnya Mereka Juga Hanya Gak Banyak Kalau Yang Datang Pasti Gak Berani Banyak Yang Datang Ke PBM Ya Kalaupun Itu Hanya Lewat Saja Gak Berhenti Gak Berhenti Lama Biasanya Itu Orang Yang Berani Demo Di PBM Itu Biasanya Tapi Memang Dulu Habibnya Demonya Sambil Kayak Neles Keles Gitu Ya Ketakutan Ketakutan Enggak Enggak Berani Apa Hanya Lewat Saja Saya Lihat Itu Juga Begitu Terus Mencaci Caci Sudah Walisong Gak Punya Keturuna Ada Yang Bila Fiktif Segala Masih Walisong Walisong Gak Punya Keturunaan Berarti Mengambilkan Paragiai Terus Yang Kedua Suka Malat Malat Ken Aku Nakuti Masyarakat Mereka 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 Yang Kuala Penomena Munculnya Menunjukkan Mereka Kuala Akhirnya Lemah Teori Kenasapan Hbf Yang Bersambung Kepada Nabi Tiba-tiba Sekarang Rungka Semua Ini Bentuk Pukulan Ternak Dari Allah Untuk Para Hbf Dibongkar Semua Rahasianya Itu Kelemahannya Kelemahannya Itu Karena Mereka Terlalu Sombong Dan Arogan Baik Pemirsa Demikan Perbincangan Saya Dengan Kaya Haji Sarmit Hussna Beliau Tentu Disini Bukan Sebagai Pengurus BPNO Tapi Secara Personal Persilah Terakhim Kediaman Saya Tetapi Meski Secara Personal Tidak Bisa Dilepaskan Dari Bikron Latar Belakang Beliau Sebagai Pengurus Besar Yang Santri Jumput Alumin Nambah Tamam Katip Suryah Pengurus Besar Sampai 2012 Semoga Berkah Amin 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 Dijaga Kesehatannya Karena Beli Wari Dari Magelang Ke BPNO Jakarta Jadi Kalau ada Orang itu Lima hari Kerja Kalau Lima hari Aktivitas Pengabdian Kepada Masyarakat Kepada BPNO Waktu Dua Harinya Untuk Pulang Sabtu Minggu Semoga Dijaga Dijaga Kesehatan 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 Rekah Untuk Keluarga Dan Putra Putrinya Menjadi Putra Putri Yang Aktivis Khidmah Kepada NO Dan Penuh Kegigian Menjaga Marwah Nantutul Ulama Amin Dan Tentu Kita Meyakini Khidmah Kepada Ilmul Ulama Warah Sebagai Warah Satul Ambiya Akan Ada Manfaat Tersendiri Barokah Tersendiri Ternyatanya Selama Saya Dulu Di Jawa Tengah Aktif Di BPNO Juga Berkah Saya Sampai Ruluh S1 S2 Saya Pasti Berkah Saya Di Jakarta Itu Malah Gak Sempat Aktif Di BPNO Ngajar Di Stainu Tapi Kan Bukan Di Lazis Nunya Tapi Gak Aktif Saya Diwakil Sekretaris Dulu Waktu Profesor Fatur Rahman Diwakil Sekretaris Bidang Luar Negeri Dewan Masjid Juga Saya Dulu Pernah Tapi Gak Aktif Juga Sekarang Jadi NO Kultural Tapi Sebenarnya Yang Membuat Kita Rikat Dengan NO Bukan Karena Pernah Aktif Di Struktural Bukan Tapi Memang Secara Ideologis Keilmuan Cara Ideologis Keilmuan Itu Memang Apa Yang Diperjuangkan Itu Sama Dengan Perspektif Keilmuan Yang Diajarkan Pada Kita Di Lungan Tradisional Lungan Di Pesantren Sehingga Pesantren Dan NO Itu Sinergis Kalau Pesantren Itu Fondasinya Kalau NO Itu Bangunannya Barang Atau Setelah Penelitikan Pesantren Itu NO Kecil Kecil NO Besarnya Adalah Lungan Makanya Kalau Saya Tidak Jadi Pengurusan NO Punya Pesantren Pesantren Jadi Keimah Juga Struktural Juga LBM LBM Juga Dan Di Ma'ari Juga Mungkin Katip PWN Juga Di Banten Keimah Itu Juga Komplit Itu Di Struktural Dan Di Kultural Juga Seorang Ulama Yang Semua Tulisannya Itu Berbasis Riset Riset Yang Menguatkan Prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama Karya Keimah Itu Lebih Menguatkan Hasanah Keilmuan Atau Hasanah Aturas Yang Dikaji Di Lungan Nahdlatul Ulama Makanya NO Asli Keimah Itu Saya Meskipun Di Struktural Tidak Ditemukan Tapi Punya Pesantren Itu Artinya Sudah Sebagai NO Kecil Baik Semoga Berkah Amin Terima kasih Atas Kehadiran Kang Soan Semoga Rumah Ini Berkah Didatangi Kang Sarmidi Amin Terima kasih Pemirsa Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Salah Terima kasih Sarmidi Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Jadi kurang lebih Merasakan Jadi Kiai Imad Menegaskan Hal tersebut Saya rasa Manfaatnya Sudah Bisa Kita rasakan Seperti itu Cukup luar biasa Memang ya Cukup luar biasa Dan Seperti yang Sudah Disampaikan oleh Biau Berdua Kiai Imadillah Dengan Biau Ya Ketip BBNU Ya Hal tersebut Coba kita pahami Ya Dan Perbincangan tersebut Menurut saya Sangat penting Untuk kita Apa namanya Untuk kita cerna Ya Sangat penting Jadi itu ya Itu yang saya pahami Dari perbincangan Yang Telah dilakukan oleh Biau Berdua Jadi untuk teman-teman sekalian Saya pun merasakan Seperti itu Ya Walaupun Hanya melihat Lewat Media sosial Seperti itu Ya Kita dapatlah merasakan Manfaat Manfaat dari Tesis ini Kajian Kiai Imad ini Ya Cukup luar biasa Itu ya Itu kalau kita Berbicara soal Manfaat Selebihnya Ya Dari apa yang Telah Biau sampaikan Ya Anda pahami lah ya Dan mungkin Itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan Apabila ada kekeliruan Salah pahaman Dari apa yang telah Saya ungkapkan Saya sebagai Pemilik channel Attafisal Mohon maaf Sebesar-besarannya Itu saja Akhirul Qawul Ibn Asirat Al-Mustakim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih